Alhamdulillah Kita melanjutkan pembahasan hadis ke-38 tentang nabi yang penyayang dan sedang mengajarkan kepada orang Arab gunung yang tidak terpelajar menurut orang kota Nah ini nabi sedang duduk bersama para sahabat kemudian datang seorang Arab gunung Orang Arab gunung itu ingin bertanya sesuatu yang menohok lah Jadi nanya kena te basa basi Nanya kena nate apakah engkau rasul yang diutus oleh Allah Kemudian juga apakah Allah yang merintahkan untuk sholat Apakah Allah yang merintahkan untuk saum, untuk jakat Nah maka dijawab oleh Rasulullah SAW betul Nah ternyata bukan jawabannya yang membuat imam itu masuk Islam Tetapi ternyata sikap nabi Muhammad SAW yang penyayang sehingga membuat dia masuk Islam Jadi hiji waktumah naun khusikapnya masuk Islam itu tertarik seseorang itu bukan dengan kebenaran perkataan tetapi dengan sikap Makanya kata Rasul Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia Jadi orang Islam itu akhlak yang harus diutamakan Karena akidah buahnya akhlak Jadi orang akidah percaya ke Allah Kuduka tinggal Yang karena percaya pada Allah Orang menyerita Hadek Tengah bohong Tengah hasil ke batur Nah itu sih Sikap-sikap yang berasal dari penanaman akidah Ibadah pun juga harus berbekas Sholat Mengajarkan kita itu untuk jujur Namun ayatnya sholat Orang itu gak situt Ayatnya apa lo itu Itu mau dibeja-beja Kan saya kapan gitu Sikap dibeja-beja Kita gak bejana Tegu-tegu bibirnya Nah Terusnya orang itu sholat Nah Ketika kita sholat Dalam keadaan tidak Tidak punya wudu Nah kan abon apanya Beres Tau misalnya Tenggis rokaat ke opat Terkuat Ditahan-tahan Terkuat ke luar Tunggu Sikap di Sikap gitu Ah kagok cenerbar Kayak mau kudu ulang doi Sikciwe api-api Beres salam-salam Terus orang itu hari-hari Kan itu gitunya Masih itu Langsung ke luar Nah pas beres itu Mana hitutnya Kok apa Bau Nah Jadi Dididik Itu Dulu untuk Jujur Jujur itu kan bagian dari Ahlak Ibadah Apalagi dalam Bermu'amalah Nah maka Nabi itu juga terkenal Kenapa Orang tertarik itu Bukan hanya karena Kebenarannya Tetapi juga Karena Ahlak yang baik Kenapa Ahlak yang baik itu Akan Menguatkan Kebenaran yang disampaikan Tapi kalau Ahlak yang tidak baik Terkadang kebenaran pun juga Ditolak Kalau disampaikan Dengan cara yang Tidak Tidak Baik Ayy Merecai Saya awan Saya Membari Mayun Mereduit Saya awan Saya Membari Ngabaudan Membari Daripada Nopikun Diberet Tapi dihina Emang Sabar Diberet 5.000 Oh Mumsah ratus Jadi Itu ya Akhlak itu Harus tertanam Harus kelihatan Dan Akhlaknya harus kelihatan Atau bisa Disembunyikan Justru Harap itu Harus Jadi kelihatan Nah Nabi itu Seperti itu Sampai Orang-orang Arab gunung juga Lain Ku Benar-benar Natering Tapi Ku sabab Kataji Ku ahlak Nabi Muhammad Suboh Wali Wassalam Sekarang kita Masuk ke Pembahasan Arabianya Al-Ab Hasul Arabianya Jadi Bahasa Arabnya Supaya Sesuai Dengan Apa yang dimaksud Kita bahas Ya Yang pertama itu Pa'ana Khahu Maka Menderumkannya Jadi si Onta Nantung Kemudian Ketika Akan Turun Si Unta itu itu diturunkan diderunkan jadi tengah jeleng namun onta perempuan menderum menderum teh kehandap suku helak lengen helak memang ayah lengen kaki depan kaki belakang depan dulu baru belakang jadi kita menurunkan lamun lamun cengkat mana aku mau ontawe atunan kayak besi ontana beda nah biasa nama gitunya nah jadi nanti ada hadis tentang larangan burukul ba'ir jadi menderum seperti menderumnya onta dalam hatian yang jelas ya dalam hadisnya itu adalah mendahulukan tangan kemudian kaki jadi badai sujud teh panangan helak kemudian putut nah itu tidak boleh nah disebutkanlah seperti onta tuh berarti onta teh no dimaksad onta nusiga kitu nah maksad yang jelas itu tong parebut onta na tapi larangan rasunya jelas tidak boleh mendahulukan tangan dulu kemudian lutut nah itu tidak boleh disebutkan burukul ba'iram anaho aljamala maka menderumkan onta itu yaitu akadahu mendudukkan onta nya disantate ketika ditumpahkan didiukin tak terkudu di omongan onta manas aparin untuk omongan gitu atau tarik itu langsung turun dia cara-cara nanya sehingga orang namun naik kuda kan makin onta teh nongi teh setirna teh selama maka mau ditumpahkan nongan teh kuda salina cowok dempak kuda tarak nah dina bahasa Sundama tali kenyen sabab di kenyen nah gitu kenyen ternyata carana namun misalnya di kenyen na sa dua nana urun namun misalnya di kenyen anu katuhungku belok kanan di kenyen anu kiri beloki kiri dikitukut hush maju tarik gitu jadi ayah carana kuda ogen dia latih sapros itu diajar hula nah itu akadahu ini didudukan nah pabaroka ala ardi maka si onta tersebut menderum bahasa Indonesia mah menderum itu juga tadi jadi si betungnya dikahanapkan ngadeprak sabab lamon dihukmakieng keteh sementara jadi ngadeprak bahasa Sunda mahnya si onta ngadeprak nah ini onta itu onta itu adalah salah satu hewan yang disebutkan di dalam akuran di samping hewan-hewan lain yang disebutkan dalam akuran hewan apa saja yang disebutkan dalam akuran sapi abakoro lebah anak anamal anamal alangkabut apil 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 rap apil apil Supaya menambah keimanan itu Adalah dengan bertap akur Tentang penciptaan unta Unta ya Penciptaan unta itu Ternyata mempunyai ibroh yang sangat besar Heji Unta ma Margi memang medan disiap ke nana Gurun pasir padang Maka si kakinya itu Jangkung Unta ma Unta pendek Jadi si perutnya itu Akan dekat dengan pasir yang panas Makanya jauh Si onta ma Si beteng yang etanate Maka ketika turun itu dia menderung Nah kemudian juga Kakinya juga lebar Karena tadi pasir yang diinjaknya itu Panasan kuatnya Kemudian juga Si onta itu dari segi mata juga punya Lain kacamata Berarti selaput Selaput nantinya segi kacamata Kalau badai pasir Atau pasir terkena angin di padang pasir Unta itu masih bisa melihat Masih bisa melihat Kemudian juga Si biwirna Bimoli Lebar dan panjang Karena dia juga memakan Dan mengunyah Duri-duri binatang-binatang Eh binatang Tumbuhan-tumbuhan yang berduri Karena kan di padang pasir itu Tumbuhan atau Ngkabayang Siga di lembur urang Kemudian juga Telinganya bisa menutup Ketika pasir akan masuk Hidung pun demikian Di atasnya ada Nusiga gunung Punuk 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 Ternyata punuknya itu Mengandung lemak Dan lemak itu Adalah cadangan makanan Si onta itu Bisa tidak makan Sampai berhari-hari Atau bahkan Berminggu-minggu Kemudian juga Di perutnya Ada air Yang Mengisi berat Sampai sepertiga Tubuhnya Jadi onta Malah menginum Loba Lain Berlebihan Tapi onta itu Menyimpan Cadangan air Di dalam Perutnya Tapi kan Kesabulan Y.O.G Tenginum Onta Bisa Bahkan Orang-orang Arab itu Kalau misalnya Kehausan Tidak ada air Itu Sukweh Si perut Unta Nate Kaluar Cainate Bersih Diminum Jadi untam Sampai Demikian Disiapkan Kalau Hebat Nah kata Imam Akhurtubi Unta itu Diberikan Keistimewaan Empat perkara Satu Dari Bentuknya Penciptaan Kedua Dari Kecantikannya Cantikannya Bagus Jadi binatang Yang Cantik Sampai Disebutkan Kumurul Unta Yang Ibir Kumur Unta Yang Merah Itu Seharga Ferrari Jadi Di Arab Nubeng Harte Lain Anu Boga Mobil Ferrari Tapi Nuboga Onta Anu Malaha Sampai Ayah Yang Dibalapkan Kemudian Juga Dari Segi Tadi Transportasi Transportasi Jadi Dia Kuat Itu Dibawa Untuk Perjalanan Yang Dengan Medan Padang Pasir Bahkan Ketika Tidak Terjangkau Oleh Mobil Mobil Mata Bisa Melebes Di Padang Pasir Tapi Kalau Dengan Unta Masih Bisa Berjalan Dan Juga Untuk Daya Angkut Di Untama Bisa Angkut Sebab Tanagana Kuat Awak Nagi Kuat Nah Itu Empat Perkara Sampai Disebutkan Dalam Al-Quran Bagiannya Adalah Masuk Unta Sebagai Binatang Seberah Harga Unta Biasanya Paling Merah 50 Jutah Bahkan Ada Yang Lebih Unta Itu Dijadikan Diat Ketika Ada Terjadi Pembunuhan 200 Ekor Unta Men Satu Ekor Unta Saja 50 Juta Kali 200 Berat 200 Kali 50 Juta Sam Miliar Sam Miliar Jadi Tebusan Ketika Terjadi Pembunuhan Tidak Disengaja Sam Miliar Pernah Nguping Berita TKW Yang Membunuh Majikannya Aduh Ini polos Ternanya Nah Dia Kan Harus Membayar Denda Ke Keluarganya Karena Di Arab Maka Ternyata Harus Bayar 4 Miliar Dipang Mayar Ke Negara Agar Terbebas Dari Hukuman Pancung Ini mahal Unta Terjadikan Patokan Untuk Diat Nah Di Unta Itu Sangat Sangat Mengandung Banyak Ibroh Untuk Diri Kita Nah Kemudian Di Dalam Di Dalam Al-Quran Unta Itu Disebutkan Dalam Beberapa Bahasa Minimal Ada yang Ketemu Itu Ada Lima Satu Yang Sebut Dengan Ibil Tadi Disurat Apa Itu Pala Yang Dul Ibil Kay Ful Hukum Selat Nanti Agos Ya Selat Ayat Seperti 18 Nanti Sekian Terimakasih Namun Awal Akhir Atau Tengah Ayat Serat Agos Apalah Yang Duruna Ilal Ibili Ada Juga Dikatakan Sebagai Al-Ba'ir Itu Mada Dalam Surat Yusuf Dua Kali Disebutkan Dengan Ayat Yang Sama Ba'ir Kemudian Juga Disebutkan Dengan Nakoh 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 Itu Disarat Hud Dan Surat Al-Isra Juga Ada Ini Berkaitan Dengan Dengan Peristiwa Unta Nabi Soleh Yang Dijadikan Mujijat Nabi Soleh Tidak Boleh Disentuh Kemudian Oleh Kaumnya Malah Dibunuh Disembelih Si Unta Tersebut Turunlah Adab Kepada Kaum Nabi Soleh Sebutnya Nakoh Hadihin Nakotullahi Ini Adalah Unta Milik Allah Kemudian Juga Disebutkan Dalam Kalimat Abudnah Abudnah Itu Berkaitan Dengan Ibadah Kurban Dalam Surat Al-Hajj Dan Binatang Binatang Yang Disemli Itu Kami Jadikan Siar Siar Allah Siar Allah Untuk Mengagungkan Namanya Satu Satu Saham Kurban Satu Bagikan Langsung Dari Rih 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 Kudu Muncit Kudu Ayah Panitia Kudu Bagikan Dibagi Daging Bagi 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 Dibagi 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 hanya beda ketemu tak eh kurang mimpak misalnya teru juta setengah dibagi-bagi kejam kurang ke diberikan untuk binatang kurban dan pahalanya beda masyarua pahalanya karena ada nilai lebih ketika kita berkurban menyembeli untang Nah itu aja ngurus orang tengok urus setelah yang ngurus binatang sembelihan ungkul tapi ngurus binatang kurban Aya nilai pahala lebih ketimbang seperti tukang jagal yang biasa mencit itu tidak ada nilai lebih dalam ibadahnya makanya di dalam hari idu adha itu yang paling disukai oleh Allah adalah penyembelihan mengoncorkan darah binatang kurban sebutannya buddha nah yang paling banyak itu unta itu disebutkan sebagai jamal jamana pondok jamal ontak laman panjang jamal kasep namun ayahnya nyebutkan jamal seri menaya nyebutkan jamal ngambek aja mama unta ayi jamal mah kasep anta jamal tak seri anta jamal kasep orang kasep padamah sebut nanti onta anta onta jadi disebutkan seperti itu perbedaannya namun istri mah jamilah sejamilah istri yang cantik itu namanya jamilah melalakin kasep namanya jamal nah itu bahasa unta ya dalam Al-Quran nah kalau jamal ini justru disebutkan itu hanya satu kali padahal banyak disebutkannya itu dalam Al-Quran penyebutan tentang unta itu banyak dengan jamal tapi dalam Al-Quran hanya satu kali diperlukan orang-orang kapir itu tidak akan beriman pada kalian sampai unta bisa masuk ke lubang jarum karena mereka itu bakal beriman dia menunjukkan hal yang mustahil mustahil nah itu jamalnya akolahu itu mengikatnya jadi akolah itu ikatan akolabairo ia mengikat mengikat unta bi bi aklihin yaakiluhu aklan yaakiluhu mengikatnya aklan ikatan idashadak diro'ahu ma'arukbatihi jamian kalau misalnya menekankan kedua hastanya itu dengan lututnya itu secara bersamaan bihablin dengan tali wadari kalhablu dan tali itu huwa al-iqalu disebutnya sebagai iqol ikatannya kola al-asma'iyu demikian yang dikatakan oleh Imam al-asma'iyu nah akolah itu jadi bahasa kita akal kenapa akal disebut akal padahal asal artinya itu adalah akal itu mengikat karena akal itu bisa mengikat nah pengertiannya itu ada dua akal itu satu akal yang dimaksud adalah otak dan pikiran manusia jantungnya otak dan jantung manusia itu akal manusia itu otak manusia itu terdiri dari miliaran neuron yang saling berkoneksi satu sama lain sampai dia itu bisa berpikir bisa menerima ilmu makanya akal itu sederhananya adalah kemampuan untuk bisa menerima ilmu menerima ilmu tadi disebut akal karena otaknya nah ayisato bukan otak itu bukan 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 akal itu bukan bukan nanti dibedakan strukturnya struktur otaknya juga berbeda dengan neuronnya juga berbeda sehingga sehingga keberbedaan itu tidak bisa membuatnya untuk berpikir menangkap informasi terus lawan misana satu tak diusapan cicing tekabur kunawon kotak lain ini nah instintnya sebut dengan gorijah nah sebat gorijah tapi manusia mah punya akal dia menerima informasi mengikatnya dan suatu waktu jika diperlukan akan muncul lagi kan muncul lagi anu te sapedahan gusmang tahun-tahun kemudian sapedahan bisa atau tebisa kunawon kan mesli lah nah akal memberikan informasi kamu orang ngapakun iraha ngapakun iraha di rumahnya rumah ujian ngapakun ya di rumah terus saya tapas ujian teteh diikat sudah diikat oleh akal kemudian di diminta lagi informasi karena pertanyaan tahun keberapakah Abu Talib dan Siti Aisyah meninggal dunia tadi ngerti apa akun nah kemudian keluar daya teteh namina fungsi akal nah kalau orang sudah mulai mempunyai akal dia sudah mulai akannya itu berjalan nah ada yang belum sempurna seperti anak kecil makanya perlu pembiasaan sana aja teteh ada yang sudah eh mulai mulai matang tapi belum penuh pertimbangan dengan emang supportos remaja ya remaja paling mana apa ya remaja awal ya remaja akhir nah siakannya itu sudah mulai matang ya penuh pertimbangan dia juga ada yang akan itu sudah mulai menurun daya tingkatnya sampai ada yang alzheimer atau pikun cuma sudah tua dia akal itu kemampuannya seperti nah itu akal ya nah jadi satu mah otaknya yang kedua kemampuan berpikirnya menerima ilmunya kalau yang pertama kata rasulullah sallallahu alaihi wasallam maho lakollohu kholkon akroma alaihi minal akli tidak ada yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala lebih mulia yaitu daripada penciptaan akal maksudnya akal otak manusia sedangkan yang kedua akal dalam artian kemampuan untuk mengikat informasi itu disebutkan oleh rasul maka sabah adun syai'an afdollu min aklin yahdihi ila huda tidak ada yang diusahakan oleh seseorang sesuatu pun lebih utama daripada akal yang memberikan dia petunjuk kepada hidayah Allah atau menolak dia dari kebinasaan maka yang paling baik itu adalah menunjukkan kepada hidayah Allah subhanahu wa ta'ala dan juga menghalangi dari kebinasaan kucing ayah mau menunggu pinyak terkumpul diri ayah mau rekomah kabur ayah meong cicinya nah apadah ma beda eh jeng oh bedanya oh kenalan karena akal kita yang memberikan informasi oh mau mah gede galak tajam bisa nyakar bisa ngegel nah ketunya ayu ucing mah nah itu akal yang memberikan kita nah itu yang menyelamatkan kita atau akal yang sederhana itu kalau misalnya di dalam kehidupan sehari-hari itu yang menyelamatkan oh menyelamatkan diharap ayah cucuk atau ayah paku lekat tincak neskat tingali jadi di tincak mau kunaon ya sabab belom kat tincak cek akal teh itu bakal nyeri bakal ngaluarkan ke yati nah itu kemampuan diberikan menghindarkan dari ke kecelakaan atau menuduhkan kena keselamatan contoh misalnya tanya tekin dit katasik di pelang di jalan teh tasik ke kanan ke kirinya tina gering mah tasik ke kiri garut ke kanan tuh cek akal teh urang teh ke mana katasik berarti ke kiri ke kanan nah kiri lama misalnya teh teka aja ke kanan bisa 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 mau jalan terusin tempat bedanya jauh bisa ke bandung bisa oke katasik balik deh nah tapi kusabam cek akal teh senang aduh ya mah salah Kak Garut ya mah tasik mah ke kiri balik deh nah akal itu kalau yang paling baik itu itu yang bisa memberikan kita petunjuk pada hidayah yang benar dan juga menghindarkan dari kecelakaan ngatak kudaknya kudak macam sempurna akal na si peso atau walilin sunu na di cepengan karena akal nya belum sempurna tak urang teh kudu ngalati akal urang teh mengetahui apa yang menjadi hidayah menjadi keselamatan atau juga mengetahui mana yang menjadikan kecelakaan gitu nganya tak lah misalnya ayah anu mere narkoba tak kudu ditolak sebab akal urang mere informasi itu itu salah ya terus ngomong kasar tak kudu diselamatkan kudu akal urang teh karena dia memberitahu pada kita itu tidak pantas dibicara bicara rek bolos ya ngaji akal ngasih di bejaan alam bolos teh senang berarti ngasih bohong ngasih mak terus ngasih bohong kak ustad nah tapi mesti bejaan ku akal teh nah ketika akal itu tidak diikuti padahal sudah memberikan pada yang benar maka akal itu tidak lebih mulia tidak bermanfaat bagi orang tersebut nah itu disebut dengan akal ya ada dua nah ini di dalam Al-Quran kalau misalnya ada kalimat apalatakilun wama yaakiluha nah ini yang kedua adalah isyarat bahwa akal orang-orang kapir itu tidak bisa menyampaikan kepada petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala sana jen misalnya gak bisa dijelaskan hukumna sudah jelas buktina tapi akal mereka itu tidak menyampaikan pada hidayah disebut apalatakilun mikir itu orang kapir mikir itu namanya buktina mikir buktina mikir namanya buktina mikir itu kapir ini mantap kapir oke kan mikir itu orang abus islam itu ambung itu kapir itu bukti akalnya itu berpikir tapi kenapa disebutkan kualoteh apalatakilun kenapa pikirannya tidak menyampaikan kepada petunjuk karena akal ini adalah alat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan untuk bisa menyampaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala so ay ucimah kan yang ukur pebiatnya manihana tekudu mikir tekudu islam ibadah karena dia itu sudah gorejahnya seperti itu tapi manusia diberikan akal itu supaya digunakan untuk sampai kepada pemikiran adanya Allah subhanahu wa ta'ala itu ya yuk ya meja ayah berarti ayah ayah yang tidak harus karena tidak tidak dikirim tidak semoga cerita sangat tidak tidak apapun kami tidak vendor dengan kami dikirim baru jadi emosi suku KB terus nyepengan palu nageku maha itu jen pernah ningali balanja katukang kai katukang cek nah mungkin tak anu bisa melih kai milih kaina terus melih cek melip nanti teh minyak kayu pakuna jelma mata mau mungkin ya diciptakan ku uci wabati jelma saha tukangan tukang mebel banyak nanti tukang baso nah tukang baso mah bisa nanya baso mau mokinnya meja siswa sama gitu moja kolot atau budak kalau budak mau bisa ngegambar naoge ngerancang naoge cager gering gunaon tunggu nunggu gering mehesen nako naoge boro boro hayangin tegerinya waras gelo penon kan beres kene akal urangnya nyalamet kenana nepikin kakadinya sih sendai orang Indonesia orang luar negeri tuh pika Indonesia Indonesia ya di pabrik atau rumahan teman-teman teman-teman di mana tiasa nyebat ke rumahan asal ada apa ya bener-bener bernyanyanya tuh kan kaki tuh menepikan kaki tuh aku urangnya terus menjaga dari pemahaman dan kesimpulan yang berarti di kaki tuh namun sadai kama nyontokkan anak ya kemudian budak hayang dahar mah hayang dahar kira dahar kali itu mudaknya ke dapur ke kamar tidur nah itu ke kamar tidur ke dapur ke dapur ke dapur nyokot baskom nyokot piring 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 piringnya nah kayaknya nyokot ha sang amm terus ayah lauk kenung hijia asak ouve näch Até nyokot kemana cermat da-da waktunya kerdidasar itu gunasan istilah enggak tak itu mentah penyokotlah tahu lho menyebabkan hiji dua hahaha ya ijimah bisa potong yang mulai aduanya batang hiji dua nama keiji tuh semua kadenya pemikiran bisa dicarakan padahal sih mana kita ngomong akal orang bisa memikinkan kadinya mantap eh lamun manusia tidak bisa menyampaikan menggunakan akalnya kepada Tuhan pada Allah subhanahu wa ta'ala uh kacidaru gina itu sambal kan keselamatan nate bener-bener dunia jeng jeng akhirah deh kudu dipikiran nepi kadinya tak orang beriman akal itu menyampaikan kepada Tuhannya kepada Allah subhanahu aku wa ta'ala yuk sing jadi meja deh meja halus ya harus ayah manfaatan ayah gunanya Oh adenya yuk sahamnya tadi memang tukang mebel tukang kayu yuk men tukang kayu di berele guna hiji segala mau bisa terima kasihi itu terus menumutukan kayu akan tersehat segala mau kiu menubahana uji kita heartsah Khan Anu Ngayugakun tukang kayu ngayakan tangkal na saja teteh ah lamun estetip kadinya akal orang teh Menyampaikan kepada hidayah Tidak menyampaikan kepada hidayah Kepada Allah SWT Bahkan terkadang Tidak perlu yang wah-wah Tidak perlu yang wah-wah Lalu orang menggunakan akamah Bisa menyampaikan kepada hidayah Tentanya Ayo nungarana kotoran mah Nung teka pake Sesa Nung teka pake Tina makanan Eta mah erek gas Erek cahit Erek jat padat Kecap ampas Kotoran manusianya Nah kotorannya Tama kotor Ciki ikh kotor Gasna bau Terus BAB na komo Cing Ai Tanya Ai korong Bau te Ai korong kotoran Upil Kotoran Bau te Terus Tenggantung Emang ajakkan nyobanan Nusawai Atau Teng jauh-jauh Nusorangan Temapi Korong Tenggantung Rangk Bau te Bau te Itu Tenggantung Tenggantung Buktin Aku mau tenggantung Bau Buktin anu kiatnya lain Pik kita orang bau itu nang bukti nak orang yang bernapas dengan nikmat nak lalang so kiranya orang disuguhkan ayah sayur sob sengit sayur sob sabab si korong itu merek pengaruh nana so ayah duren sengit duren coba pun tanya kalau dia kotor irung atau disebut korong ke orang bau orang mau bisa dahar tiap kabeh diangse ke orang bau tapi ke orang bau itu lain tapi ku sabab ya ku umum di pikiran Allah benernya nyipta ke nana tapi di nai rumah ternyata di kersakun bau ku mahalamun di kersakun ku Allah korong orang bau siga pun tanya pab siga kotoran manusia kabayang jadi ku udah bisa napikadinya akal tanya menyampaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala nah itu tidak bisa untuk akal-akal orang-orang kafir tak tersebut nah tanya wamasalul ladhinaka faru kamasalil ladhi yan iku bima layas ma'u ila du'a'a wanida'a nah jama-jama anu kafirte perumpa mana siga jelama anu ah re-hari weh siga bebek bebek itu no yang bebek pun hari-hari no cuek bebek tak cuek bebek ada rewek bebek mana dicarikan itu gak keboi weh gitunya orang kapitas juga gitu semua bukmun umyun pahum layak kilun mereka itu torek kanuhidayah bukmun tidak mau mengatakan benar terhadap hidayah umyun buta terhadap hidayah pahum layak kilun mereka itu tidak berakal akal yang menyampaikan pada hidayah oh temanjang tuh ah langsung aja lah ayukum muhammadun nah siapa diantara kalian muhammad ayeman min kumuladhi yusama muhammadan siapa diantara kalian yang dipanggil atau disebut namanya muhammad tuh jadi jelama ma'am dibedak dan nate kungaran ini matak ngaran matai kudu alus sabab dibedakan yang bakal dipanggil nge-nepikan di akhirat wapi riwayati abidaudah ayukum ibn abdil mutolibi siapa diantara kalian anaknya abdil mutolib padahal abdil mutolib disana kakek panasabahu ilajadihi maka dinasabkan kepada kakeknya di anahu asharu filarobi karena terkenal di karangan arab itu idatuhu fiya abuhu sogiron kalau bapaknya meninggal ketika dia waktu kecil ayah nabi umur berapa ketika ayahnya abdillah meninggal masih dalam kandungan 8 bulan sebenarnya nah maka itu disebutnya itu dinasabkan kepada kakeknya yang masih hidup walam yakul ayukum rasulullah dan dia tidak menanyakan siapa diantara kalian rasulullah hijah lihi biada bil khitob karena ketidak pelajaran dia ketidaktahuan dia tentang etika berbicara namun orang-orang sahabat yang panas ijin rumah datang-datang nanyakan Muhammad itu sopannya pada ayatnya rasulullah yang bersandar diantara punggung-punggung mereka al-itika itu artinya al-itimadu artinya bersandar berpegangan ala aso pada tongkat al-yadin atau kepada tangan al-musnadatin atau sandaran al-goiriha atau yang lainnya wal-itika upil julusi yakunu bimakna al-itimadi dan itika itu dalam waktu duduk bermakna iqtimad menyandarkan al-ayadi kepada tangan kamu toji'i al-adi istanada al-asyai'in lirohati seperti orang yang berbaring yang menyandarkan sesuatu untuk ketika dia beristirahat bersender bersandar dan kalimat dohronaihim nah tasniyatu dohrin dimusanakan dohrinnya itu nah kenapa ini disebutkan dua ternyata senanya ditambah alib nun itu untuk mubalagoh untuk menyatakan bahwa banyak orang punggung-punggungnya itu kelobaji lemak maksud lobaji lemak tak segak antara punggung-punggungnya tapi nanti nanti dijalankin anak duk duk haron mohon tak bahasa nanti dimubalagoh untuk menyatakan berlebih-lebih kenandaken loba nandaken tersorangan wayukolo dan dikatakan jalasa bayana adhurihim tak dan juga dikatakan dia duduk antara punggung-punggung mereka biljam iaydon kadang juga dengan jama' wa maknahu maknanya baik itu dengan dua punggung atau banyak punggung jama' jalasa baynahum duduk diantara mereka wa hum hofu nabihi dan mereka itu mengelilingi rasul tasigak naryum wal arabu dan orang arab itu tukhamu menyandarkan adduh dohro punggungnya itu liddalalati liddilalati alam madho hiroti untuk menunjukkan kepada unjuk rasa demo wa himayati dan juga bentuk perlindungan ka'an nahu seolah-olah takawa wah tama dia itu menjaga dan membatasi bijama'atihi wakomihi dengan jama'ah dan kaumnya itu itu dikiu naryum bahasa sederhana al-abiadul murtafiku yang putih putih ya putih murtafiku itu bersender kolafil komusi berkata dalam komus itu al-murtafiku al-murtaki'u ala mirfaki yadihi jadi murtafik itu adalah bersandar kepada siku tangannya au alami khadati atau pada bantal kyu tak kyu tak kyu tak siap itu kyu pokona pada ini atau pada bantal bersandar itu disebutnya murtaf kemudian wafiri wayatin nasai dalam lewat anasa itu al-amguruh murtafiku yaitu pemikat yang bersandar bahasa wa maknahu dan maknanya al-ladi fi wajihi humratun fi bayadisofin yaitu rasul itu di wajahnya itu ada kemerah-merahan pada kulit yang putih bersih wahada huwa makrufu ini yang dikenal min awsofihi dari sifat-sifat fisik rasul wasamailihi alaihi salam dan juga dari kebiasaan atau fisiknya bagian kiri rasulullah sallallam anahu kana abiyadu masruban bahwa beliau itu putih tapi cenderung bikum rotin berwarna merah jadi wajahnya bodas tapi kabur beruman jika orang kan bodas kahideng hidung gitu jadi rasulullah bodas kabur beruman karena memang panas biasanya hawa panas itu ibna abdil mutalibi itu manggilnya nida un lahu bihadfi adatin nida adalah panggilan dengan menghilangkan adat nidaknya ae yabna abdil mutalibi wahai anak abdil mutalib kakau lihi ta'ala seperti firman Allah robij alni mukimas sholati surat kebak robij alni mukimas sholati surat ke-14 ibrahim surat ibrahim berarti doa saya nabi ibrahim 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 dihilangkan adat tidaknya itu ya robij dan aku membebanimu dalam perkataan diambil dari kalimat maujidah yaitu al-godob marah wal-infi'al dan juga akibat yuridu a'robi orang Arab itu bermaksud anjakul berkata seperti ini sa'as aluka aku akan bertanya padamu dan aku akan membebanimu dalam pertanyaan ini palayakun pisat dikakarajun mindalika jangan kau merasa kesempitan karena itu wahiyat tamhidun bil-iqtidari yaitu dia itu menyiapkan dulu dengan alasan koblar isko sebelum memberatkan yang bahasa orang nanya pun tanya tapi itu ngembok tapi itu ngembok gitu kita bahasa ngebahasa wakoblaan tastagil lak naru kodobi dan juga sebelum osanes tasta ala tasta ala naru kodobi dan sebelum naiknya api kemarahan payakunuhada bimuthabati wadilmai koblanari maka ini seolah-olah menempatkan air sebelum api maka ketika api itu menyalakan kemarahan latajid lahak di roman tidak akan ada nyalanya maka berubah kembali menjadi sejuk dan juga selamat wahwa uslubun latifun ini adalah gaya bahasa yang sangat lemah lembut jadi kan kesabap tadi tau ngamboknya tapi bejaan tapi tau ngamboknya minjem duit lah jadi orang ngambok tadi mau ngambok nah gitu jadi gaya bahasa diplomatis badalaka nampak bagimu dikatakan telah badal bagimu urusan itu kalau sudah jelas dan juga tersingkap ansudukallahu aku ayek as'alukabilahi aku meminta kepadamu dengan nama Allah dan aku juga meminta sumpah dengannya antusodikoni antusodikoni pima as'alukaanku engkau membenarkan apa yang aku tanyakan darinya wahwa uslubun golidun ini adalah gaya bahasa yang sangat keras walakin aku kodamalahu bil iktidari tapi mendahulukan dulu dengan alasan jadi si mentan nanti bari sumpah ansudukau masuk jawab bari sumpah tak gitu jadi keberatan allahu amaroka hadihi hamjatuh istifham ini hamjatuh istifham ayek halillahu aja wajal halillahi aja wajala amaroka halillahu aja wajala amaroka apakah allahu aja wajala yang memerintahkan mu annaf ala dalika mengerjakan itu am huwa min in dinaps sika atau itu hanya menurut dirimu sendiri as-salawatu hamsu at-tarifu pis-salati lil'ahdi dihni jadi ta'rif definisi tentang sholat-sholat itu sudah dapat dipahami miskah arti ayah sholawat al-mafrudotu fikul yaumin walay latin yaitu sholat yang wajib pada setiap hari dan malam wahiyah sholawat al-hamsu itu adalah sholat yang lima waktu al-ati asyarat ilai hal ayatu yang disyaratkan oleh ayat al-karimatu yang mulia hafidhu ala sholawati wa sholati wustu wakumu dillahi konitin sholat na'on al-baqoroh al-baqoroh jagalah oleh kalian sholat sholat itu dan sholat pertengahan asar ya dan berdirilah pada Allah dengan khusuk hadah syahrul bulan ini amuradu bihi shahrul ramadhan yang dimaksud adalah bulan ramadhan maka tarifnya itu penentuannya itu seperti yang sebelumnya tentang sholat lima waktu li'ah didih karena sudah dapat dipahami jadi ayah isim nakiroh ayah isim tak apa kenyanya ciri kebayat tuh istilah istilah ayah nakiroh mana on samas marifat jawabannya yang cerdas tapi kurang tepat jadi nakiroh itu tidak jelas kalau takrifat itu sudah jelas itu bahasa terdefinisi ciri untuk takrifat itu marifat itu atau ingin memarifatkan itu salah satunya menggunakan aliplam jadi lamun gas ayah aliplam man taetate sudah tentu segaknya orang lamun misalnya nguping adan di asob adan ahidayah adan mana di ahikmah adan mana di masjid deh ajabah adan sunuh khatimah adan ahudah adan orang ngejawab dimana yang terdekat yang terdekat nah yang dijadikan patokan kita waktu sholat kita adan yang mana sana jangan misalnya caket yang masjid anu etha tapi orang sholatnya di asob kewe nungguan sholat di asob termasuk adan maghrib ketika buka puasa nah itu dalam hadisnya kalau kalian mendengar anida anida itu panggilan tapi panggilan mana panggilan yang dijadikan patokan kita untuk sholat ditaswe hijin jawab nah itu tarifah nah aliplam itu ada tiga disebutnya aliplam ahdi nah ahdi itu ada satu ahdi dikri karena sudah disebutkan guskaharti etama sabab gus disebutkan contoh dalam bahasa arab aku bertemu seorang laki-laki maka aku memuliakan laki-laki itu laki-laki yang dimuliakan laki-laki mana karena sedang membicarakan itu bahasa namun bahasa arab laki itu rojulan pak akrom itu rojula rojula anung kahijima sudah nakiro tapi ketika akan dimaripatkan laki-laki mana yang akan aku muliakan makanya alipulam ahdi tikri biasa disebut yang kedua ahdi dihni ahdi dihni mah sudah gak sekaharti sana jantai disebut oke ini seperti ketika di dalam Al-Quran iduhuma filgorri ketika rasul dan abu bakar berada di gua gua naun ha oh ium berarti tidak gua sur rasul mata cantos katerang kenyeng abu bakar kagwahiro munjeng malaikat jibril kita pada apa peskaharti ke pokoknya untung kali pelang kita menerangkan ahdi dihni nil ahdi dihni tuh gue Belanda jauh-jauh tuh nah itu ahdi dihni yang ketiga itu ahdi khuduri ahdi khuduri contoh ikhlakil babak kuncilah pintu itu pintu dimana itu katingali ahdi khuduri yang sudah dipahami oleh hati-hati dan pikiran orang beriman jadi orang beriman menyebatkan saum bulan etak bulan naun madun kudus saum eh kudus sholat lima waktu sholat tahun etan lima waktu isa juzet rasni ahdi dihni ahdi dihni sudah sudah dimengerti sudah dimengerti nah min faridotisya misakhri ramadhan dari kewajiban saum bulan ramadhan hadihi shodakoh nah shodakoh ini amrodu biha faridotul zakati yang dimaksud ada kewajiban jakat kakau lihi ta'ala seperti ucapan Allah khud min am walihim sodakotan ambillah dari mereka itu dari harta-hartanya sodakoh maksudnya yang sodakoh aku diambil jakat eh sodakoh kan sunat menyebutkan bahasa neta jadi sebut entah iya ma sodakoh pengertian jakat karena ada perintah mengambil ayano sodakoh dan matian sunat ma etah kan tidak boleh diambil kecuali dia itu memang berikal akan bersodakoh tutah hiruhum watuzak himbiha membersihkan dan menyucikan dengan jakat tersebut ayah khud bin am walihim paridotul zakati yaitu ambillah dari harta-harta mereka kewajiban zakatnya maksudlah pembahasan Arabnya sudah selesai ya insyaAllah kita bahas nanti di pembahasan balagoknya silahkan ada yang mau ditanyakan dok bebas tidak ada iya teh tidak ada kita cukupan insyaAllah kita bertemu di Senin eslas akan datang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati